Tersangka pembunuh pembantu rumah tangga di kawasan Semper Barat, Celincing, Jakarta Utara dibeku anggota Resmob Polda Metro Jaya, Minggu Dini Hari 9 Oktober. Tersangka Iswanto, 22 tahun, diringkus setelah dua hari buron di desa Dukumaja, camatan Ciasem, Subang, Jawa Barat. Pelaku nekat membunuh Mbo Asmo, 77 tahun, lantaran tidak punya uang untuk menikah. Ia lalu merencanakan aksi perampokan tersebut bersama temannya Restu. Namun dalam aksi di rumah mantan majikannya, Yongki dan Susi, Restu tidak ikut terlibat. Ia hanya mengetahui jika Iswanto mau merampok karena tidak punya uang. Rupanya apa yang direncanakan Iswanto meleset. Saat beraksi di siang bolong, ia kepergok Mbo Asmo. Karena panik, pembantu tersebut lalu dihantam pakai kunci Inggris beberapa kali hingga tewas. Tak hanya itu, pembantu lainnya, Ismi, juga dianiaya hingga terluka di kepala dan jari tangan. Usai melakukan aksinya, pelaku kemudian kabur ke Subang, Jawa Barat. Petugas yang mendapat informasi dari pembantu rumah, Ismi, langsung mengejar Iswanto. Hingga akhirnya ditangkap di wilayah Subang. Kini Iswanto dan Restu digelandang ke Polda Metro Jaya. Selain itu, petugas juga menyita uang hasil kejahatan sebanyak 4,5 juta berikut barang bukti lainnya. Kedua pelaku terancam pasal 365 KUHP tentang perampokan dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!